Model bando kerut gini itu lagi populer beberapa bulan ini. Kalau kita beli ginian di online shop itu harganya lumayan mahal ya. Karena yang dijual itu sebenarnya bukan cuma barangnya ya, tapi juga ada jasa, biaya promosi, biaya admin, dan lain-lain. Tapi saya akan ajarkan secara gratis. TIS! Hai, selamat datang di channel Daily Risa. Buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, perkenalkan nama saya Trisa, kalian bisa panggil saya Cici atau Risa. Di video ini saya pengen bahas menjahit nih. Channel ini memang rencana saya isi gado-gado ya. Kadang bahas elektronik, kadang bahas diffuser, kali ini bahas jahit-menjahit. Model yang saya pilih kali ini lagi trending beberapa bulan ini. Model serut atau kerut-kerut. Kalau dalam bahasa Inggris, biasa disebut scrunchie. Cuman udah saya modifikasi sedikit. Yuk kita mulai! Pertama, pastinya kita butuh kain yang panjang. Pakai kain apa aja bisa, boleh, selama kalian nyaman. Lebar kainnya ini saya pakai 10 cm. Panjang kainnya saya pakai 80 cm. Kalau kalian mau modifikasi ukuran ini, silakan. Kalau kalian pakai lebih panjang, kerutannya itu bakal lebih padat. Lipat kain dan jahit keseluruhan dari ujung kiri sampai ujung kanan. Saya sih pakai mesin jahit ya, karena lebih hemat waktu. Kalau kalian nggak punya mesin jahit, bisa pakai jahit tangan, tapi pastinya akan membutuhkan lebih banyak waktu. Setelah ini kita perlu balik kainnya. Saya pakai pembalik bidang ini. Kalau bahasa Inggris namanya loop turner. Cara pakainya gampang banget. Kita tinggal selipin loop turner ini. Kalau kalian suka bikin barang ginian, jahit-menjahit, saya sarankan untuk beli alat ini. Link pembelian akan saya tulis di deskripsi. Setelah ini kita perlu setrika kainnya. Biar hasil akhirnya itu lebih bagus, lebih rapi. Habis ini kita perlu jahit sepanjang kain dengan jahitan sementara. Kalau di mesin jahit, biasanya saya pakai jahitan yang paling panjang. Ini gunanya untuk mengerutkan kain dengan rapi. Kira-kira seperti ini penampakannya. Benangnya ini jangan dibuang ya. Nah, kita mulai bagian yang paling asik nih. Siapin bando tanpa gigi dan lem tembak atau lem lilin. Pokoknya semua bahan ini saya tulis link pembelian di deskripsi deh. Kita selipin dulu bando ke kain. Dan lem di bagian ujung ini. Supaya kainnya enggak gerak-gerak saat kita bentuk kerutannya. Lem di bagian satunya lagi. Setelah ini kita tinggal tarik aja benangnya. Biasanya benang jahitan bagian bawah yang kita tarik ya. Hati-hati jangan sampai benangnya putus. Kalau benangnya putus, gelar hidup kita. Nah, udah mulai kelihatan kan bentuk kerutannya cakep bingit. Cakep banget nih. Kalau dirasa udah agak susah ditarik, kita tarik lagi dari arah yang lain. Tarik terus, jangan kasih kendor. Nah, kalau udah gini, kita tinggal rapiin ujungnya. Paling gampang kita pakai pita grosgrain. Eh, gimana sih cara bacanya kalau dalam bahasa Indonesia? Grossgrain. Ini saya pakainya yang lebar 4 cm. Tes dulu kita lilitkan di bagian ujung ini. Biar kita tahu butuh selebar apa. Dikira-kira aja. Yang namanya kerajinan tangan ginian mah. Kita pakai kira-kira aja ya. Semua pakai perasaan. Ciee. Bikin ginian aja saya pakai perasaan. Apalagi kalau sama kamu. Tadah, udah jadi. Buat kalian yang suka kerajinan tangan ginian, kalian bisa cek channel saya yang lain. Akan saya tulis di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. Di video ini saya pengen ngebahas channel ini. Channel ini memang... Channel ini memang... Terima kasih. Terima kasih.